Jalan tol di era ini itu dibangun sekitar 1.500 km. Habis itu kalau dibandingkan dengan periode sebelumnya, tahun 1974 sampai 2014 itu 826 km. Ini emang kayak PUPR kurang kerjaan ya, jadi bikin tol banyak banget. Habis itu kalau rata-rata per tahun, di era sekarang jalan tol yang dibangun itu 300 km. Sementara sebelum 2014 itu 20 km, itu baru jalan tol. Jadi saya gak mau mengungkapkan di sini karena nanti Pak Bas yang akan menyampaikan itu. Dan saya berbicara ini tol aja segini, habis itu ada jalan baru, ada perbatasan, ada bendungan, ada lintas batas negara. Dan saya mau bilang bahwa ini kemungkinan besar adalah The biggest infrastructure project development in Indonesian history dalam periode 5 tahun. Infrastruktur itu bukan urusan masalah membuat jalan tol, membuat airport, membuat pelabuhan, atau membuat pembangkit listrik. Tidak. Infrastruktur itu yang pertama, cipta lapangan kerja. Menciptakan lapangan kerja infrastruktur. Yang kedua, menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Bukan uang beredar, PDB ekonomi kita hanya di Jakarta, hanya di Jawa, tidak. Kita ingin ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Kemudian yang ketiga, ada perbaikan jaringan logistik kita. Karena negara ini 17.000 pulau. Bapak-Ibu bisa bayangkan, 17.000 pulau yang memerlukan semuanya infrastruktur. Sehingga jaringan logistik kita akan menjadi lebih baik. Kemudian ini juga memberikan fasilitas pada produksi. Memfasilitasi produksi. Sehingga infrastruktur yang sudah kita kerjakan 5 tahun kemarin harus disambungkan dengan sentra-sentra produksi. Baik itu produksi pertanian, produksi nelayan, produksi sentra-sentra industri kecil, kawasan industri. Harus terhubung ke sana semuanya. Kemudian yang keempat ini juga pelayanan publik. Karena apapun ada sekolah, tidak ada jalan menuju ke sekolah, bagaimana? Ada puskesmas atau rumah sakit, tapi tidak ada jalan ke sana bagaimana orang akan datang ke sebuah puskesmas. Ini pelayanan publik. Saya berikan contoh yang paling nyata. Misalnya dari Wamena Kenduga. Yang sebelumnya harus jalan kaki, butuh waktu 4 hari 4 malam. Dengan jalan yang sudah dibangun oleh Kementerian PU, dari Wamena Kenduga sekarang hanya kira-kira 5-6 jam sudah sampai. Sehingga kalau ada yang sakit, diduga untuk dibawa ke rumah sakit di Wamena, tidak harus kita membobong selama 4 hari 4 malam. Bisa dibawa dengan mobil, dengan sepeda motor ke rumah sakit itu hanya dalam 4-5 atau 6 jam. Ini pelayanan publik. Kemudian yang paling penting bahwa kita membangun infrastruktur ini juga membangun peradaban. Orang sering lupa, kita ingin membangun peradaban. Budaya antri, budaya disiplin dan itu terlihat. Misalnya kita membangun MRT. Kelihatan di situ, orang mulai ada budaya antri, budaya disiplin untuk masuk secara berurutan. Nanti LRT jadi juga seperti itu. Ini membangun sebuah peradaban. Atau kalau kita membangun nanti airport di pulau-pulau yang belum ada, airportnya juga sama. Ini membangun peradaban. Dan yang terakhir, infrastruktur itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya di Jakarta yang dibangun, tidak hanya di Pulau Jawa yang dibangun, tetapi juga seluruh provinsi yang ada di negara ini harus kita sentuh dengan kehadiran infrastruktur-infrastruktur yang kita bangun. Artinya ini infrastruktur, artinya banyak sekali. Dan dengan itulah kita nanti memiliki fondasi yang kuat untuk berkompetisi dengan negara lain lewat tadi ukuran-ukuran, indeks daya saing, indeks kompetitiveness yang itu akan terlihat kita di urutan berapa angkanya berapa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat 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 menonton!